Bab 1785 Penanggulangan Raiden juga merasa takjub. Energinya sendiri tidak bisa digunakan pada lawan, namun lawan dengan mudah menekannya. Dia disedot tak terkendali oleh pihak lain. Raiden bahkan bisa merasakan vitalitas dan seluruh energinya di dalam tubuh, semuanya seperti air mengalir, disedot dengan liar oleh pihak lain. Meskipun ini merupakan energi ilahi yang sama dengan yang Raiden temui ketika datang ke sini, namun yang jelas, energi ilahi di dalam agen itu ribuan kali lebih kuat dibandingkan energi kecil pada zombie. Sedemikian rupa hingga pada pertempuran ini, Raiden hampir tidak berdaya untuk melawan. Dan yang lebih buruk lagi merupakan, sekarang, Raiden bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh pausnya. Raiden tampak seperti dilucuti sepenuhnya, sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Hehehehe. Ketika agen memandangnya, dia cuma bisa tertawa terbahak-bahak, Raiden, aku tidak mau menjadi musuhmu, karena kamu yang memintanya, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu. Aku akan menghabisimu dulu, kemudian menghabisi orang kebal itu, akhirnya menjadi buronan resmi, untuk sungguh mengendalikan energi dahsyat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa jadi lawanku, termasuk kamu yang sudah mati hehehehe. Di sela-sela tawanya, energi ilahi di dalam agen jadi lebih aktif, kecepatannya dalam menyerap vitalitas Raiden jadi makin cepat. Memandang Raiden juga akan menjadi zombie, Anissa segera mendesak tunggangannya, Bahamut, untuk menyerang dan menyelamatkan Raiden. Karena agen itu berusaha sekuat tenaga untuk menangani Raiden, Anissa dan Bahamut di sisi lain dengan susah payah berjuang keluar dari tumpukan zombie. Kak Orpan, aku datang untuk menyelamatkanmu. Namun, bahkan sebelum mengambil dua langkah, mereka mendadak terjatuh. Energi ilahi itu bagaikan sebuah jerat, menjebak mereka di tempat. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, masih mau menyelamatkan orang lain. Agen itu mengendus dingin, karena kalian berdua begitu peduli satu sama lain, Kalau gitu aku akan membunuh kalian bersama, Jangan bereinkamasi di planet ini pada kehidupan selanjutnya, Karena tempat ini akan menjadi neraka zombie yang sesungguhnya. Sesudah perkataannya terlontar, Agen itu mengangkat tangannya yang lain, Sekali lagi memberikan pukulan fatal pada Anissa. Suh, namun kali ini, energi ilahi itu menjadi sia-sia. Seakan menembus udara, gerakan yang sama tidak efektif melawan Anissa. Bajingan, aku lupa kamu kebal. Agen itu menampilkan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sesudah akhirnya berhasil, Dia begitu tidak sabar menyingkirkan Anissa hingga lupa kalau energinya sendiri tidak efektif pada mereka yang kebal. Tampaknya aku masih harus mengambil tindakan sendiri untuk menghabisimu. Detik berikutnya, Agen itu mengambil pisau di pinggangnya. Perlahan mendekati Anissa, Selangkah demi selangkah. Dia mengira tidak akan pernah menggunakan senjata manusia lagi, Alasan tidak membuangnya karena mau menyimpannya sebagai kenang-kenangan untuk mengenang kalau dia pernah menjadi manusia yang berkualitas. Tampaknya senjata paling primitif lah yang paling efektif dalam melawan serangga. Detik berikutnya, Pisau itu sudah menusuk dada Anissa dengan keras. Di waktu genting ini, Anissa terpana, Tidak bisa melawan, Bahamut juga terjebak oleh energi ilahi itu, Tidak bisa bergerak. Namun di sisi Raiden, Ketika perhatian Agen sedang teralihkan, Dengan energi gigantas, Lengannya terentang, Seperti pilar kokoh, Mencengkeram kuat tubuh Agen tersebut di tangan Nyal. Eh, Ketika Agen memandangnya, Dia kaget, Tidak menduga Raiden masih bisa melakukan serangan balik. Terlebih lagi, Raiden merupakan mahluk fana, Bisa menggunakan lengan gigantas yang seratus kali lebih besar dari dirinya, Sungguh mengejutkan. Raiden sungguh layak menjadi dewa perang ala Fusca yang tak terkalahkan. Puncak energi tempur manusia sungguh memberinya peluang untuk melakukan, Melakukan serangan balik. Agen itu juga begitu ketakutan. Kalau bukan karena energi ilahi yang melindungi tubuh, Dia pasti sudah hancur. Kak Orpan, Anissa kaget dan senang, Bersyukur, Kamu menyelamatkanku lagi. Anissa takut janji di masa sekarang saja tidak cukup, Harus berjanji pada Raiden juga di kehidupan selanjutnya. Ror, Bahamut yang ditungganginya juga meraung penuh semangat, Masih sulit untuk keluar dari jeratan. Meskipun serangan Raiden berhasil, Namun dia tentu tahu kalau cuma dengan serangan ini, Dia tidak bisa menghabisi lawan, Karena energi ilahi yang dimiliki pihak lain tampaknya jauh di atas ranah kekuasaan dunia ini. Dengan kata lain, Di dunia ini, Bahkan energi terkuat sekalipun, Tidak bisa membunuh pihak lain, Ini merupakan kesenjangan yang besar, Raiden tidak bisa melakukan apapun pada lawan. Namun, Raiden belajar dari serangkaian perubahan tadi. Dia menemukan terobosan, Yaitu Anissa. Orang yang mau dihabisi oleh pihak lain merupakan Anissa yang kebal. Kekebalan ini bisa jadi merupakan kunci untuk menembus energi ilahi itu. Karena itu merupakan kekebalan, Maka tentu saja tidak terpengaruh oleh energi ilahi itu. Sama seperti barusan, Raiden dikendalikan oleh energi ilahi yang diletuskan oleh agen itu. Namun ketika agen itu menyerang dengan seluruh energinya pada Anissa, Itu tidak menyakitinya sedikitpun. Meskipun energi Anissa mungkin tidak sebaik energi semua orang yang hadir, Namun sebagai orang yang kebal, Dia seperti berdiri di puncak rantai makanan, Merupakan keberadaan yang paling istimewa. Karena agen itu dan energi di belakangnya, Begitu ingin menghabisi Anissa, Maka Raiden harus mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Bahamut. Bawa dia pergi. Segera sesudah itu, Raiden mengulurkan gigantas lain, Dengan paksa menarik yang terjebak. Sesudah Bahamut lolos dari jeratan, Dia berbelok tajam, Berhasil membawa Anissa yang ketakutan pergi. Kemudian berlari sejauh beberapa mil, Kabur dari medan perang utama. Menyerahkan sisanya pada Raiden. Huh. Agen itu mendengus dingin, Memuji dengan keras, Raiden, harus kuakui kalau kamu merupakan martabat terakhir umat manusial dengan karaktermu, Kamu pasti tidak mau berkompromi. Mulanya, Agen itu mau membuju Raiden untuk menyerah. Namun kemudian berpikir lagi, Untuk apa repot-repot? Bagaimanapun juga, Energi yang dia miliki sekarang jauh di atas Raiden, Kenapa repot-repot menunjukkan kebaikan padanya? Sekalipun dia merupakan manusia terkuat, Lantas kenapa? Ibarat di antara tumpukan semut, Selalu ada satu atau dua eksistensi yang kuat dan istimewa, Namun apa hebatnya? Tidak ada, Karena bagaimanapun dia tetap semut. Ketika dia punya energi yang mendominasi semua makhluk hidup, Dia tidak perlu merasa takut pada semut terkuat sekalipun. Langsung, Agen itu menampilkan senyum menghina lagi dan mengatakan, Apa kamu pikir bisa lepas dari genggamanku? Bahkan kalau aku ceroboh barusan dan membiarkanmu lolos untuk sementara, Namun aku segera kembali memegang kendali. Detik berikutnya, Bahamut yang barusan berlari dengan liar seperti tersandung tali, Dengan suara gedebuk, Dia jatuh ke tanah. Anissa yang ada di atasnya juga terjatuh dengan keras ke tanah, Langsung dikepung oleh zombie, Tidak bisa melarikan diri. Lihat, Agen itu mencibir, Kamu sudah berada di ujung energimu, Sekeras apapun kamu berjuang, Tidak akan berhasil. Di samping itu, Mengingat situasi sekarang, Tak ada gunanya meski kalian lari ke ujung bumi, Cepat atau lambat kalian akan dimusnahkan oleh Kamil. Pertama, Seluruh Amerika, Kemudian seluruh dunia barat, Terakhir dunia timur, Seluruh bumi tidak ada yang luput. Kecuali ada seseorang di sini yang mampu melarikan diri ke luar angkasa, Namun dengan teknologi dan tubuh manusia sekarang, Tidak ada yang bisa hidup di luar bumi, Apalagi bertahan di luar angkasa. Jadi di mata Agen, Entah melarikan diri atau tidak, Semua orang akan mati, Akhir cerita sudah jelas. Lupakan sajal karena kamu bosan hidup, Kalau gitu, Kamu yang pertama. Agen itu memandang Raiden lagi dengan dingin, Seperti memandang orang mati, Bahkan kalau dia sekarang masih dipegang di tangan Raiden, Dia tidak takut sedikitpun. Aku akan menghabisimu dulu, Baru orang kebal itu. Detik berikutnya, Di dalam tubuh Agen itu, Energi ilahi yang mengerikan dan menakjubkan sekali lagi muncul, Bak air pasang yang terus naik, Meluap ke segala arah. Namun, Tepat ketika dia yakin akan kemenangan, Berpikir kalau dia bisa menjungkir balikkan Raiden seperti Bahamut barusan, Ketika dia mendorong Raiden ke tanah, Sesuatu muncul. Di dalam tubuh Agen, Gelombang energi ilahi melonjak dengan liar, Raiden hampir dikepung. Namun Raiden bisa tetap bergerak seperti gunung, Masih menggunakan lengan gigantas, Meremas Agen itu dengan erat di telapak tangannya. Situasi di depannya tidak berbalik atau berubah sedikit pun karena serangan balik Agen tersebut. Bab 1786 Persentuhan Hah! Ketika Agen memandangnya, Dia mengajukan pertanyaan dengan heran, Kok bisa? Pemandangan ini sungguh di luar dugaannya, Dia tidak pernah menduga, Sekarang, Dia bisa dengan mudah mengontrol dan mengendalikan energi lawannya, Kenapa mendadak gagal? Apa mungkin orang ini juga kebal? Mustahil! Segera, Agen itu menyingkirkan dugaan gilanya, Merasa itu tidak mungkin. Mustahil pihak lain kebal. Peluangnya 1 banding 100 juta, Di seluruh planet, Dunia Timur dan Barat digabungkan, Cuma ada sedikit orang. Dan kalau ya, Itu tidak akan sepenuhnya jatuh ke tangan Agen itu sekarang. Namun kini, Energi tak terbendung yang dilepaskan oleh Agen itu barusan, Tidak mampu menekan pihak lain, Ini membuatnya heran, Sulit memahami apa yang terjadi. Kok Agen itu mengajukan pertanyaan dengan kaget, Kok? Kamu bisa tidak terpengaruh. Apa yang kamu lakukan? Kini, Raiden juga sedikit heran dan berpikir. Dia tidak melakukan apapun. Tepatnya, Raiden cuma melakukan satu hal, Yaitu memegang pihak lain di telapak tangannya. Mulanya Raiden mau menyelamatkan Anissa, Kemudian mencari peluang untuk menyerang balik lawan. Hasilnya sungguh tidak terduga, Perubahan mendadak terjadi sesudah memegang lawan di telapak tangannya. Momen persentuhan ini beri Raiden perasaan pencerahan, Samar-samar menyentuh tingkat energi ilahi itu. Dengan kata lain, Persentuhan membuat Raiden sungguh mengungkap energi ilahil. Raiden punya kemampuan persentuhan ini dari gurunya yang ke-77 Di antara 108 guru Raiden di penjara. Ini merupakan kemampuan unik yang diajarkan gurunya pada Raiden. Mulanya Raiden mengira gurunya gila, Merasa semua yang dia katakan cuma fantasi aneh, Bahkan kalau mendapatkan warisannya, Raiden tidak menganggapnya serius dan tidak ada cara untuk menggunakannya. Namun tidak pernah menduga kalau hari ini, Warisan dari gurunya itu, Memberi Raiden energi kunci untuk membalikkan keadaan. Rupanya, Memang ada energi ilahi di luar alam semesta. Raiden baru mengerti, Dia merasa sedikit malu pada gurunya yang ke-77, Tidak pernah percaya padanya sebelumnya, Menganggapnya gila. Guru ke-77 yang mewariskan kemampuan persentuhan padaku, Bisa mengungkap misteri peradaban kuat manapun. Yang disebut persentuhan artinya, Persentuhan antara manusia dengan peradaban lain selain bumi. Persentuhan semacam ini bukan cuma secara harafiah, Namun juga mencakup semuanya. Bagaimanapun juga, Peradaban lain mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang, Bahkan dengan kemampuan manusia, Mungkin bahkan tidak bisa dirasakan, Bagaimanapun juga, Bahkan mungkin tidak tahu eksistensi macam apa pihak lain itu. Ini juga membatasi persentuhan antara kedua peradaban tersebut. Sekarang, Punya kemampuan persentuhan ini menjadi begitu penting. Dalam peradaban manusia persentuhan, Dibagi menjadi enam tingkatan. Tingkatan nol, Yaitu penglihatan jauh. Persentuhan pertama, Yaitu penyaksian dari dekat. Artinya melalui, Memandang persentuhan dengan peradaban alien. Seperti di berita, Seringkali ada laporan, Katanya ada yang memandang UFO di suatu tempat, Atau memandang keajaiban di langit dan sebagainya Yang semuanya termasuk dalam persentuhan dua tingkat ini, Namun cuma sebatas menonton. Persentuhan tingkat kedua mengacu pada bagian tertentu dari tubuh manusia, Menyentuh sesuatu pada peradaban alien, Bahkan meninggalkan jejak. Tingkat persentuhan ini cuma berada di antara orang dan objek. Pada tingkat persentuhan ketiga, Melakukan persentuhan langsung dengan kehidupan alien. Pada dua tingkat ini, Ini merupakan, Persentuhan, Dan, Sentuhan dalam arti langsung, Merasakan keberadaan nyata dari pihak lain. Pada tingkat keempat, Ini mengacu pada komunikasi dengan peradaban alien atau kehidupan melalui telepati. Namun ini cuma asumsi, Bagaimanapun juga, Manusia sendiri tidak ada yang bisa melakukan telepati satu sama lain, Apalagi kehidupan lainnya. Kemudian pada persentuhan tingkat kelima, Ini merupakan pesan persahabatan umat manusia, Bahasa atau tulisan, Dengan peradaban atau kehidupan luar bumi, Untuk sungguh berkomunikasi. Bisa dibilang, Lima tingkat persentuhan, Di atas, Semuanya relatif beradab dan damai. Begitu sederhana, Hampir bersifat pribadi untuk dapat melakukannya. Kemudian, Persentuhan ke-enam yang dihipotesiskan oleh manusia, Merupakan peradaban atau kehidupan asing, Menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada dunia manusia, Persentuhan bahkan bisa menyebabkan kematian. Misalnya dalam berita, Sesekali dilaporkan dimanapun ada cuaca ekstrim. Bahkan kematian misterius, Atau kejadian lainnya, Ini merupakan persentuhan tingkat ke-enam. Kembali ke masa kini semua yang ada di hadapan mereka, Termasuk dalam persentuhan tingkat ke-enam. Bahkan negara ini sudah mencapai ambang krisis besar. Seluruh umat manusia, Semua akan menghadapi bencana. Rupanya energi ini, Itu berasal dari kanyon misteri angkasal. Raiden berpikir, Melalui persentuhan, Dia samar-samar memahami sumber energi ilahi ini. Bagaimana kamu tahu? Agen itu kaget ketika mendengarnya. Informasi penting ini, Selain dari bangsanya sendiri, Tidak diketahui oleh orang luar, Namun Raiden tahu. Hahaha, ada apa memangnya? Raiden menampilkan senyum sesudah mengetahui segalanya, Aku juga tahu, Tuan yang kamu puja berasal dari kanyon misteri angkasa, Namanya, Awi Wainyar Taiwi Waiwuman Asis Ulama. Mendengarnya, Dia bahkan lebih kaget. Sekalipun pihak lain mempunyai kemampuan membaca pikiran, Mustahil untuk mengetahui begitu banyak bagaimanapun juga, Nama tuannya, Bahkan dia pun tidak tahu. Namun dia tahu dari mulut buronan lain, Tuannya menyebut dirinya, Ulama, Raiden barusan menyebutkan daftar panjang nama yang sulit diucapkan. Di akhir kata, Ulama, Disebutkan, Yang tampaknya tepat. Siapa kamu mengetahuinya? Agen itu kaget dan ketakutan. Dia terus mengajukan pertanyaan, Bagaimana kamu tahu? Kamu siapa kamu? Dengan kemampuan persentuhan Raiden, Tidak sulit untuk mengetahui informasi orang dalam ini. Sebenarnya, Kalau bukan karena energi ilahi di dalam tubuh Agen itu pecah seluruhnya, Membuat Raiden secara tidak sengaja mengaktifkan persentuhan cuma berdasarkan persentuhan awal Raiden dengan Agen tersebut, Hal ini juga terbatas pada persentuhan orang ke orang, Tidak naik ke tingkat persentuhan dengan peradaban atau bentuk kehidupan lain, Tentu saja, Raiden masih belum memahami hal ini. Hahaha, Untuk apa kamu bertanya? Raiden menampilkan senyum santai, Tahukah kamu kenapa? Aku yang barusan dikekang olehmu, Sekarang tidak takut dengan kekuatan yang kamu lepaskan. Tentu saja Agen itu tidak tahu, Dia memutar otaknya, Tidak tahu apa yang terjadil. Kenapa? Agen itu terus mengajukan pertanyaan, Sekalipun itu berarti kematian, Dia harus memahami semua ini, Kalau tidak, Dia tidak akan mati dengan tenang. Itu karena, Raiden mengatakan semua perkataannya, Sisanya biar pihak lain merasakannya secara pribadi. Bang, Energi ilahi lainnya, Dengan Raiden sebagai pusatnya, Menyebar dengan cepat keluar, Menerpa seluruh kota. Ini merupakan energi yang sama, Namun ada perbedaan yang jelas Antara kuat dan lemah. Energi yang dikendalikan oleh Raiden Jauh melebihi energi ilahi Yang keluar dari tubuh Agen itu, Jelas lebih tinggi. Dalam sekejap, Itu sungguh menekan Agen hingga tercekik, Tidak bisa kabur. Ini, Ini mustahil. Ketika Agen memandangnya, Dia begitu ketakutan, Seluruh tubuhnya gemetar, Dia terdiam untuk waktu yang lama. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengendalikan, Energi yang sama sepertiku? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah, Kamu juga sudah berjanji setia pada tuanku? Dan menjadi buronan. Agen itu memandang Raiden dengan ngeri, Matanya penuh ketidakpercayaan. Selain, Buronan, Di planet ini, Bagaimana mungkin ada seseorang Memanfaatkan energi ilahi yang mengerikan? Hehehehe, Raiden terkekeh. Alasan pembalikan yang mengejutkan ini, Bukan karena Raiden menyerah pada Awi Wainyar Taywi Warwurnan Asis Ulama Yang datang dari Kanyon Misteri Angkasa. Namun ini merupakan kemampuan unik Persentuhan tingkat ketujuh Yang diturunkan gurunya ke-77 pada Raiden. Itu merupakan pembelajaran, Penyalinan, Peniruan, Persentuhan, Yang melampaui semua peradaban Atau kehidupan yang diketahui. Bab 1787 Pemisahan Jalur Singkatnya, Kemampuannya, Semua jadi milik Raiden sekarang. Sekarang, Raiden bukan cuma sepenuhnya terbebas dari masalah, Terus gunakan energi gigantas, Memegang agen kecil itu di tangannya. Raiden juga mengendalikan energi ilahi Yang jauh lebih unggul dari lawannya, Menekan dengan kuat. Agen tersebut mengerahkan segalanya, Meledatkan energi ilahi di dalam tubuhnya, Namun dibandingkan dengan Raiden, Masih kalah jauh. Kalau dia bisa, Raiden juga bisa, Kalau dia tidak bisa, Raiden tetap bisa. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Ofensif dan defensif, Energi dan kekurangannya jelas. Melalui energi dari tingkat yang lebih tinggi Dan alam yang lebih tinggi di kanyon misteri angkasa, Raiden sendiri juga tampak berubah, Terjadi perubahan yang mengejutkan. Sumber segala energi dalam diri Raiden, Semua sudah ditingkatkan ke tingkat. Yang lebih tinggi, Eksistensi yang sudah mencapai tingkat yang sama dengan energi ilahi itu. Seperti manusia yang mencuci inti dan sumsumnya, Meski Raiden berada dokter dunia fana, Sudah memasuki alam abadi, Namun di alam semesta yang luas. Masih ada makhluk mengerikan yang jauh melampaui dirinya. Semua ras di alam semesta dan langit berbintang, Jangankan manusia yang sekecil debu, Bahkan makhluk abadi atau maha tidak lebih baik dari anjing yang berjalan-jalan. Namun kemampuan Raiden melalui persentuhan, Menyalin dan meniru, Menciptakan energi sendiri, Satu langkah di depan, Mencapai tingkat kanyon misteri angkasa. Karena itu, Raiden sekarang, Sesudah memanfaatkan tingkat energi ilahi yang sama, Menunjukkan kondisi yang mendominasi. Dan semua ini dari kemampuan persentuhan, Yang diwarisi Raiden. Pada persentuhan pertama, Sesudah peradaban yang kuat dan energi dari tingkat yang lebih tinggi di luar bumi, Raiden juga mengalami perubahan menakjubkan. Mencapai tingkat yang samal, Kemampuan persentuhan ini seperti menyediakan tangga untuk Raiden. Ketika Raiden di bawah, Akhirnya memandang keberadaan yang lebih kuat di atas, Bukan cuma bisa memandang ke atas dan mengagumi, Dibatasi dan dipisahkan langit dan burni, Namun bisa menggunakan tangga ini untuk mencapai ketinggian yang sama selangkah demi selangkah, Sejajar dengannya. Ini merupakan tempat mengerikan dari tingkat ketujuh persentuhan. Bukan lagi cuma memandang dengan mata, Sentuh dengan tangan, Merasakan dengan hati, Atau ditindas olehnya namun bisa mencapainya dalam satu langkah, Duduk sejajar dengannya. Ini bagaimana mungkin? Agen itu merasa akan menggila. Dia bertahan di antara zombie, Tidak mudah mendapatkan energi yang begitu tinggi dan misterius. Namun pihak lain begitu mudahnya mengontrol energi di tingkat yang sama dengannya, Bahkan intensitasnya lebih tinggi. Bagaimana mungkin? Agen itu enggan menerimanya. Kenapa seorang manusia bisa punya tingkat energi yang sama dengannya? Bahkan lebih kuat darinya. Kerja kerasnya selama ini, Bukannya semua itu sia-sia. Namun, Mana mungkin ada yang mustahil di dunia ini? Beberapa orang lahir di Roma, Beberapa orang ditakdirkan menjadi sapi dan kuda dalam hidupnya, Dia sendiri merupakan Roma. Dan Raiden merupakan orang yang ditakdirkan untuk terlahir menakjubkan. Ditakdirkan untuk menjadi bintang, Ditakdirkan untuk mengejutkan ala Fusca, Ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan, Ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingil. Dalam kehidupan Raiden, Ada begitu banyak orang yang tidak puas dengannya, Agen di depannya bahkan tidak layak. Para mahabarat yang diratakan oleh Raiden, Bahkan tidak layak punya tempat menangis, Siapa dia? Kalau mau menyalahkan, Harusnya salahkan yang memberinya peran pendukung dalam naskah kehidupan. Cuma ada satu protagonis dan itu dia. Tidak, Aku tidak percaya. Agen itu menjerit, Meledatkan dirinya sendiri, Mengerahkan energi seluruh tubuhnya. Hasilnya masih nihil, Raiden dengan mudah memegangnya di telapak tangannya. Hehehehe. Memandangnya, Raiden cuma bisa menampilkan senyum lagi mengatakan, Sebelumnya aku tidak menghabisimu karena mau mendapatkan informasi yang bermanfaat darimu, Sekarang, Aku sudah tahu lebih banyak darimu. Bagaimanapun juga, Melalui persentuhan, Raiden sudah tahu mengenai seluk-beluk energi ilahi ini, Agen itu cuma alien yang berasimilasi dengan energi itu, Mau memahami beberapa petunjuk, Namun juga melangkah mundur dari tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, Aku tuannya, Sedangkan kamu seperti seekor semut. Raiden mengatakan dengan dingin, Apa kamu siap untuk mati? Tidak Agen itu menjerit, Karena kita merupakan jenis yang sama sekarang, Kamu tidak boleh menghabisiku. Kita sama. Siapa yang sama denganmu? Raiden paling benci alien dalam hidupnya, Karnu sudah menjadi antek peradaban asing, Menghabisi orang tak bersalah di planetmu sendiri beraninya kamu menyebut dirimu sama dengan Kul. Sesudah perkataannya terlontar, Raiden meraih kepala Agen itu dan langsung menghancurkannya. Pengkhianat tidak akan mati dengan baik. Sesudah menghabisi Agen tersebut, Zombie di sekitar langsung menyebar dalam bentuk burung dan binatang. Memandang orang-orang tidak bersalah ini, Raiden mulanya mau melepaskan mereka. Karena Raiden tahu kalau sesudah kedatangan misterius, Penggunaan energi yang kuat, Mengasingkan semua orang, Membuat mereka bertarung seperti orang gila, Saling menghabisi, Melahirkan yang terkuat di antara mereka, Dikirim olehnya. Sama seperti Agen dari Amerika barusan, Dialah pemenang yang berjuang untuk keluar dari kematian, Kemungkinan ini, Satu banding sejuta. Dengan kata lain, Per sejuta orang, Seorang perwakilan dipilih, Menjaga kesadaran dan diberi energi ilahi, Lahir baru, Melakukan perjalanan ke seluruh dunia, Dan di antara gelombang kecil manusia ini, Seorang pemimpin juga akan dipilih, Dikenal sebagai, Burorian. Ini merupakan salah satu bawahan dari ulama, Yang memproklamirkan diri dari kanyon misteri angkasa. Dia sudah mengembangkan total empat energinya sendiri, Dua energi, Diketahui dunia luar dan itu terkenal mengerikan. Mereka merupakan, Buronan dan penindas. Buronan, Seperti namanya, Planet yang mereka targetkan, Di masa depan akan seperti sangkar yang begitu besar, Orang-orang yang tinggal di sana seperti buronan, Satu-satunya cara dengan saling menghabisi, Berjuang untuk keluar dari dalam, Orang terkuat yang menonjol, Itu buronannya. Dan si penindas, Seperti namanya, Diberikan oleh ulama energi yang lebih dahsyat di alam, Semesta. Kapanpun sebuah planet dikendalikan oleh mereka, Di waktu terjadi ketidakstabilan atau perlawanan yang besar, Penindas akan muncul menyingkirkan segara rintangan. Namun secara umum, Buronan yang terpilih jumlahnya sudah 1 banding sejuta, Cuma ada sedikit situasi yang memerlukan kehadiran penindas. Tentu, Kadang-kadang akan menjumpai beberapa peradaban yang lebih kuat dan maju, Penindas perlu mengambil langkah pertama, Melakukan pembantaian. Adapun 2 energi lainnya, Selalu bertindak secara rahasia, Sedikit diketahui di alam semesta, Bahkan dengan persentuhan, Raiden juga tidak bisa mendapatkan gambaran lengkapnya. Namun yang pasti, Makin musuh tidak diketahui, Makin mengerikan. Sebaliknya, Dari planet aslinya, Buronan terpilih, Namun seperti seekor semut besar, Tidak layak disebutkan sama sekali. Penindas dan 2 energi lain yang tidak diketahui, Itulah bahaya sebenarnya yang tersembunyi. Karena itu, Raiden langsung menghabisi agen itu, Namun belum selesai. Krisis di bumi, Bahkan dunia timur, Masih belum selesai sampai di situ. Kak Orpan, Kamu tidak apa-apakan. Sekarang, Anissa menunggangi Bahamut, Menghampirinya. Sesudah memandang Raiden berhasil menghabisi agen kuat itu, Dia cuma bisa kaget dan senang, Tidak menduga sedikitpun. Bagaimanapun juga, Barusan, Bahkan Raiden, Juga dikendalikan oleh pihak lain, Namun dalam sesaat, Keadaan berbalik. Rohr, Bahamut juga meraung dengan penuh semangat, Menyapu kabut kekalahan beruntun sebelumnya, Bangga punya tuan seperti Raiden. Di waktu bersamaan, Tubuhnya berguncang, Menyingkirkan Anissa di punggungnya, Takut mereka terlalu lama berkontak, Membuat Anissa teringat sesuatu. Aduh, Anissa jatuh dari punggung binatang itu, Dia begitu kesal dan emosi, Tidak tahu kapan dia menyinggung tunggangan ini, Bukannya barusan dia berusaha keras menyelamatkannya. Kenapa mendadak jadi begitu kejam padanya, Bahkan tidak memperbolehkannya mendekat. Apa mungkin karena dia menyebut dirinya, Siluman jelek. Itu sebabnya dia menyimpan kebencian. Kamu sungguh pendendam. Kata Anissa tak berdaya, Namun kamu memang jelek, Tidak mungkin aku memujimu cantikkan. Sudah. Sekarang, Raiden kembali sadar, Mengatakan pada Anissa, Cepat kembali, Setidaknya tinggalkan negara ini dulu. Di sini berbahaya, Aku tidak bisa menjagamu. Tidak. Sikap Anissa begitu gigih, Dia mau tetap bersama Raiden, Aku sudah terlanjur di sini, Aku tidak mau pergi, Aku akan berjuang bersamamu. Sesudah mengingat serpihan kenangan barusan, Anissa mau menjalin hubungan dengan Kak Orpan, Mau berjuang berdampingan dengannya, Ini akan menjadi kenyataan hari ini, Bagaimana dia bisa pergi begitu saja. Terserah kamu. Raiden menunggangi Bahamut, Tidak peduli lagi dengan Anissa, Bagaimanapun juga dia merupakan orang yang kebal, Tetap di sini, Selama tidak bertemu dengan buronan, Harusnya Anissa akan baik-baik saja, Jaga dirimu baik-baik. Sesudah mengatakan itu, Raiden menunggangi Bahamut, Pergi. Heil. Anissa menyaksikan kepergian mereka, Cuma bisa menghentakkan kakinya dengan cemas. Aku sungguh emosil. Anissa bingung, Kak Orpan tampaknya punya perasangka yang mendalam terhadapku, Apa aku pernah menyinggung perasaannya. Kalaupun iya, Bagaimana bisa seorang pria dewasa sepertinya berdebat dengan wanita lemah seperti dirinya. Dalam buku harian Anissa, Jelas kalau dia ada dalam setiap kata, Apa itu? Kurang. Lebih baik ikuti dia dulu. Anissa masih membutuhkan tunggangannya untuk Mengingat lebih banyak kenangan. Bab 1788 Alternatif. Sekarang, Tepat sesudah Raiden menghabisi agen itu, Energi ilahi di dalam tubuhnya itu belum sirna, Sebaliknya, Segera menyebar ke sekeliling Pan Persi. Terus mencari target lain. Hanya saja, Energi yang dahsyat dan tak bertuan ini, Tak lama kemudian, Juga menarik perhatian beberapa agen asing lainnya yang mengendalikan energi ilahi di ibu kota. Mereka sama dengannya, Berjuang dari tumpukan zombie dan lautan darah, Dipilih oleh ulama, Diberi energi ilahi, Dari manusia fana, Mendadak punya energi yang tak terbendung. Keinginan mereka setelahnya yaitu jadi buronan sungguhan, Masuk ke dengan barisan inti ulama, Cuma dengan begitu, Mereka bisa sungguh bangga pada alam semesta, Dunia lain. Agen dari negara yang mereka sudah mati. Di reruntuhan Aula, Beberapa pria dan wanita berdiri, Mereka semua merupakan satu dari sejuta orang yang bertahan. Sesudah memperoleh energi, Sesuai dengan preferensi mereka sendiri, Mereka mengubah penampakan, Seperti yang mereka inginkan. Kebanyakan dari mereka sudah tidak berwujud manusia, Mereka yang masih berwujud manusia malah dianggap sebagai orang asing di antara mereka. Seperti pria yang bicara sekarang, Meski masih berwujud manusia, Namun ada sayap di belakangnya, Kepalanya berubah jadi bentuk elang. Bagaimanapun, Mereka berasal dari negara Pan Persi, Dia menyebut dirinya elang Pan Persi sejak masih kecil. Sesudah mendapatkan energi ilahi yang tak terbendung, Dia bersumpah untuk menjadi manusia elang. Dia yang teratas di antara kelompok orang yang menonjol, Orang yang dipiliti oleh ulama, Orang yang kemungkinan terpilih jadi buronan. Semoga kematiannya baik, Kata gadis muda lainnya yang tergantung di udara, Mengubah dirinya jadi mermait, Memamerkan tubuh dan kecantikannya yang memesona. Dia telah tinggal di tepi laut sejak kecil, Bermimpi jadi mermait, Kini akhirnya bisa mendapatkan kemauannya, Sayangnya, Tidak ada lagi yang memuji kecantikannya. Percuma saja mewujudkan mimpinya. Bukan kelompokku. Dia merupakan mata-mata yang dikirim oleh Amerika, Kami beda kelompok. Kalau dia yang pada akhirnya terpilih jadi buronan, Aku khawatir dunia ini akan didominasi oleh Amerika. Sekalipun mereka sama-sama agen peradaban asing, Di antara mereka, Ada ketidaksukaan. Contohnya agen dari Amerika, Di mata orang-orang Pan Persi ini, Agen itu cuma orang luar, Tidak akan membawanya bersama mereka ketika bertindak. Bahkan waspada terhadapnya. Bahkan kalau kini dia sudah mati, Sebaliknya, Mereka malah begitu senang. Berkurang satu pesaing, Apalagi orang luar dari negeri Yernerika, Harusnya mati sejak awal. Sesudah menyaring semua calon buronan dari seluruh negeri, Kita akan bersama menuju utara, Menghancurkan total negara Amerika. Kemudian dunia timur, Pria berwajah elang itu membuka mulutnya. Semua orang yang ada di tempat kejadian tidak menolak. Negara Pan Persi sekarang, Hampir separuh orang terkena dampak dari musibah ini, Separuh sisanya masih saling menghabisi, Pemenang akhir yang beruntung belum ditentukan. Ada sekitar 40 juta orang di negara ini, Berdasarkan satu persejuta, Setidaknya 40 orang bisa dipilih. Tentu saja bukan 40 orang biasa, Namun 40 orang yang mengendalikan energi mengerikan alam semesta, Siapapun yang meninggalkan bumi, Ke alam semesta, Mereka semua merupakan eksistensi dari perusak bumi, Tidak sepele. Kalau 40 dari mereka bersama-sama menuju utara, Mereka bisa menghancurkan Eropa Utara dalam waktu kurang dari sehari, Menghancurkan seluruh dunia. Namun kita masih ada sedikit masalah yang perlu ditangani. Orang yang menghabisi agen Amerika sepertinya cukup menakjubkan. Sekarang, Seorang pria dengan jubah putih, Menyamar sebagai jus krais membuka mulutnya. Sebelum mati, Dia merupakan seorang kristiani yang taat, Di ujung hidupnya, Dia berdoa pada Tuhan agar selamatkan dia. Akhirnya dia cukup beruntung, Merangka keluar dari kematian, Bukan cuma bertahan hidup, Bahkan mendapat energi yang dahsyat. Baginya, Ini merupakan berkah yang Tuhan berikan padanya. Juga mendatangkan ulama dari kedalaman alam semesta, Diakui sebagai inkarnasi Tuhan, Mengubah dirinya menjadi jus krais, Menjalankan tugas besarnya untuk menghancurkan dunia. Seperti banjir besar sebelumnya, Orang ini berpikir, Tuhan kini mau memusnahkan umat manusia lagi, Cuma caranya tidak sama. Hahaha. Mermait bicara sambil menampilkan senyum manis, Entah sekuat apa, Dia cuma makhluk fabal agen itu begitu tak berguna, Seluruh energinya dibuang sia-sia, Dia kalah dengan manusia. Ya pria berwajah lang itu memandang kekejauhan, Tampak memandang musuh dengan jelas, Mengecilkan pupilnya, Itu dia. Itu sungguh dia. Siapa? Yang lain begitu penasaran. Siapa yang mampu mengejutkan pria berwajah lang ini? Di dunia ini, Keberadaan seperti apa yang bisa membuat mereka takut? Kalaupun ada, Harusnya mereka sudah dihukum, Disingkirkan terlebih dulu. Pria ini datang dari timur, Mengejutkan dunia. Pria berwajah lang itu mengatakan dengan ekspresi serius, Dewa perang yang tak terkalahkan. Raiden. His. Begitu perkataannya terlontar, Semua orang yang hadir, Menahan nafas. Walau mereka kini sudah terlahir baru, Jauh di atas orang biasa, Namun sesudah mendengar tentang kedatangan Dewa perang dari ala Fusca, Mereka tetap merasa kaget dan ketakutan entah kenapa. Bagaimanapun juga, Reputasi Dewa perang Orpan dari ala Fusca sudah lama terdengar oleh semua orang, Sekalipun mereka berada di tempat yang jauh, Pasti sudah mendengar legenda tentangnya. Semua orang mengerti di dalam hati mereka, Siapapun yang menjadi musuhnya, Tidak akan berakhir baik, Terlebih lagi, Mereka barusan berganti dari kategori manusia, Ketakutan merupakan hal yang normal. Apa yang perlu kalian takutil? Pria yang berpakaian seperti Jus Krais segera membuka mulutnya, Pura-pura tenang, Kita semua dipilih oleh Tuhan, Harusnya dia yang takut pada kita. Bukan kita yang takut padanya. Begitu perkataannya terlontar, Semua orang sadar satu per satu, Merasa ini benar, Harusnya mereka bersikap dominan. Sesudah mendapatkan energi ilahi dan kuat, Untuk apa takut pada manusia di bumi lagi. Memalukan sekali. Namun dia menghabisi agen itu. Namun masih ada ketakutan yang tersisa, Agak gelisah. Kalau orang lain yang menghabisinya, Mungkin bisa dianggap sebagai suatu kebetulan, Atau cuma nasib buruk. Namun itu merupakan mitos yang tidak terkalahkan. Legenda hidup, Andalan ala Fusca, Hal ini membuat orang berpikir liar. Apa dia juga punya energi yang melebihi planet ini? Pria berwajah lang itu berpikir. Kalau demikian, Semua legenda yang muncul tentangnya bisa dijelaskan. Bahkan kalau dia sungguh menguasai suatu energi yang dahsyat, Pasti tidak melampaui energi kita. Mermait mengatakan dengan yakin, Biar aku yang mengurusnya. Kemungkinan dia akan menjadi manusia normal terakhir di dunia. Aku tidak akan membiarkan dia disiasiakan, Serahkan padaku. Detik berikutnya, Mermait menampilkan senyum ganas, Kemudian mengubah bentuk tubuh di udara, Menuju ke arah Raiden, Pergi dengan tidak sabar.